Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indika Robi Wianda Dengan nomor induk mahasiswa 33 32 18 00 31 Disini Saya Ingin memenuhi Ujian akhir semester Dimana dilakukan dengan take home Pada mata kuliah Kecerdasan buatan Soal yang Diberikan Yaitu Membuat sebuah program Menggunakan bahasa Python Dengan menggunakan library yang berbeda Terus dijalankan di komputer Atau PC laptop Atau menggunakan perangkat lainnya Nah Disini sudah terdapat link Yang diberikan Untuk kodingannya Langsung saja kita copy linknya Nih Disini sudah Tersedia Untuk file Kita tinggal download saja Kemudian Langkah yang harus dilakukan Dalam percobaan Nomor satu ini Yaitu Yang pertama itu Run Pre-process image .py Terus Run Extract Feature .py Terus Run Evaluate Feature .py Terus Yang terakhir itu Run Train Model .py Nah Langsung saja Kita Masuk ke aplikasi Yang saya gunakan Nah Untuk aplikasi yang saya gunakan Yaitu Visual Studio Code Karena Alasan saya menggunakan Visual Studio Code ini Mudah Digunakan Serta Menghasilkan Sebuah hasil yang baik Menurut saya Nah Langsung saja Proses pertama itu Pada pre-process image Nah Pada Pada pre-process image itu Terdapat Import Schemage Dimana Berfungsi sebagai Library Pemprosesan Gambar Yang menerapkan Algoritma Dan Utilitas Untuk digunakan Dalam Penerapan Rigs Nah Kemudian Disini ada Schemage Transform Yang Berfungsi untuk Mengubah Skala gambar Yang akan Ditampilkan Nantinya Terus Ada Schemage Ada Schemage Color Yang berfungsi Untuk memunculkan Warna pada Gambar Terus Ada Disini Ada Class name Nah Class name ini Berfungsi untuk Membuat kategori Dimana Kategorinya itu Ada Covid Normal Dan Pneumonia Terus Terus Kemudian Disini Dikunakan Image name Nah Fungsi dari image name ini Berfungsi untuk Nantinya Hasil gambar Yang ditampilkan Berwarna RGB Red Green Blue Dan juga Pada Gambarnya itu Terdapat List Nama Kemudian Kita run Kita run Nah disini Saya sudah run Hasilnya itu Nanti akan Seperti Nih Image Image grey Sama dengan RGB 2 grey Image Nah Nah kemudian Kita Lanjut Ke Proses Extract Fitur Nah Fungsi dari Extract Fitur ini Untuk Melanjutkan Proses Yang dilakukan Pada Tahap Pre-Proses Karena Tahap Pre-Proses kan Tahap Persiapan Library yang Digunakannya Apa saja Datanya Apa saja Nah disini Extract Digunakan Untuk Melanjutkan Proses Dari Pre-Proses Nah Pada Pre-Proses Ini Eh pada Extract Fitur Ini Disini Terdapat Schemes .io Nah Ini berfungsi Library Nya itu Pemprosesan Gambar Yang menerapkan Algoritma Dan Utilitas Untuk Digunakan Dalam Penerapan RIS Sama Seperti Pre-Proses Tadi Terus Ada Fitur Transform Sama Seperti Pre-Proses Terus Nah disini Untuk Untuk If nya itu Nah digunakan Ada Ada Tiga Tiga label Nah label Nol itu Untuk covid Label satu Itu untuk Normal Dan label Dua itu Untuk normal Kemudian Ada Fitur Pool Fitur Pool ini Berfungsi Untuk Data Mengoptimalkan Data Dengan Array 6P Nah Kemudian Sini ada Fitur Fitur Nah Fitur Ini Berfungsi Untuk Fitur 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 Yang akan Ditampilkan Sesuai Labelnya Masing-masing Dalam Python Seperti Gldm Nah Nah disini Nah disini Gldm Nah Disini Gldm Gldm 1 Gldm 2 Gldm 3 Gldm 4 Kemudian Kita run Nah ketika Di run Itu Hasilnya Akan Akan Seperti ini Ada Pemprosesan Dimana Datanya itu Dari 0 Sampai 100 Sampai 100 Sampai 139 Nih Kemudian Kita lanjut Ke Proses Evaluate Fitur Untuk Proses Evaluate Fitur Itu Disini Ada Import Skype P .io Dimana Berfungsi Untuk Perhitungan Ilmiah Dimana Dalam Perhitungannya Lebih Luas Dibanding Dengan Nampi Perluasan Dari Nampi Nah Kemudian Disini Ada Import OS Ada Import Sibon Dimana Fungsi Import Sibon Ini Yaitu Library Yang Digunakan Untuk Visualisasi Pada Data Python Nah Kemudian Disini Ada Nampi Yang Yang Berfungsi Untuk Melakukan Proses Perhitungan Komputasi Numerik Terus Disini Ada Import Matplotlib Dot 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 Pyplot Splt Nah Fungsi Dari Matplotlib Ini Adalah Pustaka Visualisasi Data Multi Jadi Visualisasi Data Multi Yang Akan Dibangun Dalam Arena Nampi 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 Terus Terus Ada Form Escaler Yang Berfungsi Untuk Membangun Model Pembelajaran Mesin Dan Menyederhanakan Algoritma Pembelajaran Untuk Regresi Terus Disini Ada Import Pandas Dimana Library Ini Berfungsi Analisis Data Yang Diperlukan Untuk Membersihkan Data Mentah Kedalam Sebuah Bentuk Yang Bisa Diolah Nantinya Nah Terus Kemudian Disini Ada Covid Fitur Covid Fitur Ini Covid Fitur Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Kategori Data Dari Analisa Classifier Nah Nah Ya Fitur Yang Digunakan Itu Yang Pertama Ada Covid Fitur Terus Ada Normal Fitur Terus Pneumonia Fitur Jadi Terdapat Tiga Kemudian Kemudian Kita Langsung Running Programnya Dan Hasil Running Dari Proses Evaluate Fitur 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 Seperti Seperti Nah Ini Hasil Pemproses Kemudian Yang Proses Terakhir Yaitu Pada Train Model Pada Train Model Lini Disini Disini Ada From Utilis Import Dimana Berfungsi Untuk Melakukan Berbagai Tugas Utilitas Mulai Dari Membantu Kode C Menjadi Lebih Portable Di Seluruh Program Terus Kemudian Disini Menggunakan Fungsi X Dan Y Dimana X Dan Y Nilai-nilai Klasifikasi COVID Algoritma Terus Juga Normal Algoritma Terus Pneum Neomonia Algoritma Nah Terus Dan Nantinya Itu Disini Ada Fungsi Model Dimana Untuk Memunculkan Sebuah Model Berbentuk Flowchart Yang Mulai Yang Akan Disesuaikan Nah Hasil Dari Proses Ini Nantinya Akan Menghasilkan Sebuah Table Kemudian Akan Kita Coba Analisa Nah Hasil Running Itu Seperti Ini Dimana Terdapat Beberapa Data Yang Berbentuk Matrix Seperti Ini Langsung Saja Kita Lihat Nih Pada Pada Data Yang Ada Disini Terdapat Dua Data Dimana Evolution Result Dan Kemudian Ini Jadi Pada Data Evolution Result Ini Data Acuan Jadi Sebuah Acuan Dimana Program Ini Sudah Dirancang Dari Sanahnya Nah Kemudian Ini Data Yang Berasal Dari Laptop Atau PC Yang Kita Gunakan Nah Mulai Dari Sini Sampai Terakhir Jadi Nanti Kita Lihat Hasil Yang Ditampilkan Dengan Menggunakan Data Kita Terus Kita Bandingkan Dengan Acuannya Dan Kita Lihat Saja Pertama Konfigurasi Matrix Pada Acuan Nah Ini Hasil Data Konfigurasi Matrix Acuannya Nah Kemudian Kita Buka Konfigurasi Matrix Menggunakan Data Dari Laptop Atau PC Yang Saya Gunakan Ya Ini Hasilnya Dapat Kita Lihat Memiliki Perbedaan Nilai Namun Pada Perbedaan Nilainya Itu Tidak Jauh Berbeda Nah Disini Kalau Untuk Acuannya Itu Nilainya 1 3 2 4 Sedangkan Pada Laptop Saya Itu 1 4 2 3 Nah Ini Tidak Jauh Berbeda Kali Ini Dikarenakan Acuan Yang Dibuat Itu Terdapat Pada Laptop Laptop Rata Rata Jadi Tidak Memiliki Perbedaan Yang Signifikan Kemudian Kita Lihat Pada Nah Disini Pada Koristogramnya Itu Acuannya Itu Seperti Ini Kemudian Kita Pakai Data Hasil Laptop Atau PC Saya Sendiri Itu Hasilnya Seperti Ini Hampir Sama Hampir Sama Hampir 100% Sama Nah Kemudian Kita Coba Yang Lain Itu Core Map Coba Kita Model Coba Kita Model Nah Pada Model Ini Pada Model Ini Bentuknya Itu Seperti Flowchart Jadi Proses Itu Mulai Dari Input 1 Input Layer Input Terus Nilainya Itu Berbentuk Matrix Nah Terus Kemudian Lanjut Dance Terus Dropout Terus Dance 1 Terus Dropout 1 Sampai Dance 2 Sampai Pemprosesannya Itu Berakhir Nah Disini Terdapat Rock Covid Nah Ini Rock Covid Rock Normal Rock Pneumonia Terus Out Post Covid Out Post Normal Out Post Pneumonia Terus Average bar Post Covid Average bar Post Normal Average bar Post Pneumonia Nah itu Hasilnya Tidak jauh beda Dari Acuan Maupun Dari data Yang Menggunakan Spek Dari Laptop Yang saya gunakan Misalnya Contoh Out Post Covid Pada Laptop Saya Kemudian Post Post Covid Pada Acuan Nah Gambar Yang dihasilkan Tidak jauh berbeda Namun Ada sedikit Perbedaan Seperti Tadi Pada data Konfigurasi Matrix Mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika ada Pertanyaan Atau Saran Bisa Kalian Tulis di Kolom Komentar Sampai Jumpa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.